selamat siang teman-teman semua selamat bertemu lagi dengan Joss channel disini oke teman-teman hari ini hari Sabtu ini tanggal 16 Juli 2022 saya berada di kandangnya Kang Sumidi teman-teman ya ini dia beliunya Kang Sumidi selamat siang Kang selamat siang oke ini lagi kerawat cempe lagi kerawat cempe ini Kang ya iya beranak tadi malam ini tadi malam? iya nah ini ini ada cempe terbarunya Kang Sumidi teman-teman ya ini anak naga boner anak naga boner ini? iya ini ada cempe terbarunya Kang Sumidi ini kalau di tempat saya habis beranak kita bersihkan kering kasih nyusu kolestrum iya kolestrumnya kira-kira sudah kenyang langsung dipisah ini seperti apa ini kan fungsinya untuk penghangat iya iya ini ruangan untuk penghangat ini seketan kotak seperti ini nah kalau tempat saya kasih nyusu ngasih nyusu walaupun baru beranak ini kan um kemarin sore jam 9 oh jam 9 nyusunya tadi pagi sama nanti ini perawatannya seperti ini oh pertama dikasih yang kolestrum jelas itu Kang ya? iya kolestrum jelas iya terus susunya dikasih jam berapa? nanti tadi pagi tadi pagi iya sama nanti sore sama nanti sore iya biar biasa nanti pagi sore-pagi sore itu iya nah difungsikan kebanyakan kambing kedinginan terus ini yang rawan pusar pusarnya? oke yang rawannya pusar lah ini kalau ini basah kan biasanya hematitis iya eh kok hematitis kena penyakit iya akhirnya terus nggak mau nusu iya fungsinya dipisahin biar kering kan? ini kering ini kering untuk ininya teman-teman ya? iya ini sebelumnya saya semprot anu semprot apa dulu? semprot apa? penyetiril penyetiril ini ya? untuk seketan ini ya? berarti konakan ini biar bersih dari virus Kang ya? iya ini ini kan pusarnya walaupun baru kemarin jam 9 sekarang kan udah kering-kering kayak satu mingguan oh iya ini kayak satu minggu teman-teman itulah cara penanganannya teman-teman tadi malam apa kemarin malam ini? tadi malam tadi malam ya? iya jam 9 jam 8-an jam 8-9 gitu pokoknya? iya iya nah ini walaupun dia tidak nyusul apapun nanti biar kebiasaan nusunya pagi sore-pagi sore oh gitu jadi untuk nusunya pagi sore-pagi sore iya ini nanti kan biar kuat nusunya iya tapi masih apa namanya? masih nyusul sama mboknya ya Kang? masih untuknya di sana oh dipisah dulu ini pisah tahapannya dipisah dulu iya tega tidak tega kita tetap tidak dijadikan satu lebih aman iya kita pergi kita kemana tidak ke injek lah tidak ke injek ya tidak ke purus ke penangan pertamanya dikasih lampu fungsinya penghangat penghangat standar iya iya lampunya standar ini untuk penghangat teman-teman sebagusnya lampunya yang elektra yang dulu yang kuning itu iya kalau ini kan cuma terang tapi kurang panas kurang panas ya kurang hangat ya ini nanti kalau kurang panas ini agak kotor karena sudah lama tidak dipakai nah ditutup seperti ini oh gitu ya kalau nanti suacanya dingin banget kalau ini kan panas iya dibuka ya iya dan ini kan kalau untuk taruh di kotak ini untuk satu bulan atau berapa hari rata-rata saya cuma satu minggu satu minggu nanti terus dikasih ke kamar-kamar gitu ini cuma biar pusernya copot dengan sendirinya iya oh gitu ya caranya ini fungsinya kan nanti sehat banget iya kan ada yang dikasih kain dikasih karung kan tetap basah iya kalau ini kan langsung kering jatuh iya iya langsung kering ya jadi nggak usah dikasih apa-apa ya nggak usah soalnya takutnya kalau nanti dikena air seni juga basah kalau kainnya kayak gitu iya kan walaupun itu kelihatan kering tapi kan lembab lah akhirnya larinya pusur pokoknya kalau ini pusurnya basah biasanya nyusunnya nggak susah ini tapi itu sudah kering ya yaudah walaupun ibaratnya lagi ini belum ada 40 jam itu iya anak naga bonar ya anak naga bonar ini woi cakep ini telinganya udah kelihatan naga bonar anak naga bonar kalau jantangnya keunggulan di pasung di pasung ya oh wah yang ini sudah kelihatan sekali tuh pasungnya sudah tuh baru tadi malam ini kayak monyet hahaha ini kayaknya udah cempe umur 3 hari tuh oh oh nah karena faktor perawatan tadi hmm pokoknya perawatan yang pertama ini ya tega nggak tega harus dipisahin ya iya sama induknya itu dipisahin iya ini belum tertata kandangnya besok oh oh ini terus dikasih susu tambahan nggak Kang enggak enggak nanti kalau sudah satu bulan mungkin kita kasih susu tambahan hmm ini pokoknya masih murni susu induknya murni susu induk dan ini sisinya dipisah gitu ya iya oh mungkin mungkin buat pengalaman baru teman-teman iya barangkali yang baru ini teman-teman melahirkan apa cempe nya itu ya banyak yang ngeluh pusernya basah akhirnya nggak mau nyusu kan ini oh gitu iya banyak yang ngeluh mas kami caya pusernya basah terus nggak mau nusu oh gitu berarti kan ada virus di pusernya gitu ya iya makanya nggak mau tetanus kan kena tetanus kena tetanus berarti cara penanganannya kaya gitu iya dipisah kaya gini dipisah ini baru nyusu tadi pagi nih baru tadi pagi ya iya ini belum saya susu ini pertama nyusu baru tadi pagi teman-teman nanti sore jam berapa ini Kak nanti sore paling jam 4an pokoknya habis kita bersihkan dia nusu induknya kenyang langsung kita pisah oh gitu iya kalau yang mau didot-didot kalau enggak enggak punya saya kan enggak tak doa dulu kalau punya saya nanti kalau didot sambungannya kalau sudah satu bulan ya iya itu penanganannya pertama teman-teman tapi umumnya itu kalau saya lihat itu di bawahnya dikasih ini kadang jam gitu kan nah itu tetap walaupun dia kelihatan ngering tapi ngelembab ngelembab ya ini kan langsung ngering nih kencing langsung jatuh kalau ini kan langsung jatuh teman-teman itu di kerepeaannya ini teman-teman ya kayu-kayu ini mungkin bok ini sudah sekitar sampai 60-an lah disini sampai 60-an ya gonta ganti gonta ganti kayak gitu ya nanti ini mungkin 2 hari 3 hari yang akan datang ada 3 induk lagi masuk sini masuk sini lagi urut-urutannya kayak gitu ini teman-teman ya pokoknya poin yang paling penting penanganan pertama adalah ini dipisahkan ya supaya tidak terjadi apa namanya pusernya basah iya kena penyakit lah kena penyakit itu kayak gini teman-teman ya ini induknya masih belum kering masih belum kering ini induknya coba ini teman-teman ya kita lihat induknya teman-teman tulapnya masih ini induknya baru tadi malam tuh teman-teman ya tulapnya aja masih ada ini induknya jadi memang ayo tergeletnya dipisah sama induknya dulu iya mau gak mau mau gak mau ya dan ini kasus muji tetap pakai pakan kering ini ada penggemar weh dari Semarang halo mas anak kecil nyari jantan nyari jantan boleh ini calon peternak ini calon peternak ini kelas 5 SD oke dari mana ini dik dari Semarang weh jauh-jauh ke sini dari Semarang mau cari kambing yang seperti berarti apa ini dik tawa oh ya tawa pejantan atau apa pejantan pejantan oh cari di Kang Sumidi berarti ya weh boleh mau jadi pertenak ini ceritanya ini oke alhamdulillah sudah kecil mau jadi pertenak teman-teman jauh-jauh dari Semarang terimitasi Habis terinspirasi sama mas Habis puternya Pak Sumidi ya weh boleh juga oke itulah teman-teman ya salah satu pertenak junior ini calon peternak teman-teman ya dari Semarang berangkat jam berapa sih? jam setengah lima setengah lima tadi pagi? iya hmm boleh teman-teman itu kalau gak dapat kambing nanti malam gak bisa tidur itu oh gitu saya cek sampai pusing nyariin ke teman-teman tak telepon-telpon telepon ini ha? kemarin ditawarin gak itu gak mau sekarang udah laku oh gitu daripada nanti gak bisa tidur gak mau sekolah dan repot oh iya tapi sekarang udah dapet ini Kak Sumidi? udah alhamdulillah udah dapet oke nanti tinggal bawa aja nih ya sudah dapet wah boleh oke ya eh tadi itulah untuk perawatan selain perawatan tadi selain yang lainnya juga ya? nah ini ini kan buntingnya udah mulai agak tua kalau ini udah mulai apa mulai pengawasan rutin ini ini sudah berarti nginjak usia lima bulan udah lima bulan hampir lima 150 ini bangunnya udah susah ini kalau gak nanti malam atau besok pagi ini oh oh kalau gak ini nanti malam kalau gak besok pagi ini teman-teman besok pasti kita keluarin lagi kayak apa sejutannya dari si merah ini oke nah ini lima bulan lebih berapa hari? kalau kambing itu kalau kambing laktasi diantara lakti 2 itu rata-rata 150 hari 150 hari jadi 100 dari 145 udah mulai pemantauan hmm pokoknya jeluh isi kok kayak dia lagi mulai merenang hahaha ini aja bangun sudah susah iya ini susah bangun teman-teman ya karena hampir melahirkan kalau gak nanti malam besok ini teman-teman oke ini ATM saya ya hehehe ini sudah 12 anakan betina ya 12 anakan ini? yang di betina calon regenerasi udah 12 kali ini kan? iya ini mau ke 13 kalinya ini wih ini mau ke 13 kali? yang ke 12 nya kemarin diminta teman beropo gang saya kasih hmmm baru satu anak ini yang keluar betina yang keluar betina baru satu? itu jantan terus berarti? enggak maksudnya yang keluar dari kandang saya oh iya 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 baru satu aja satu ekor itu iya berarti untuk perkembangan aja di kandang aja gak boleh keluar itu ya anakannya iya anaknya bagus-bagus ya hahaha jadi deman-deman teman untuk ini untuk perkembangan jelek wujudnya tapi anaknya udah teruji nyali lah hehehe kayak gini teman-teman ya babonnya kayak gini oke ya itu tadi teman-teman ya untuk perawatan tips perawatan cempe kan ya iya penangannya untuk pertama kali itu memang harus kayak gitu oke kan? oke kan matur wun reviewnya suka selalu untuk HP spam dan laris maris dagangan Kang Sumiti ya teman-teman ya cukup itu dulu untuk review saya di kandangnya Kang Sumiti untuk session gimana kita cari tahu untuk perawatan cempe lahir pertama kali supaya tidak terjadi tetanus atau basah pada pusarnya teman-teman ya jadi seperti itulah untuk versinya Kang Sumiti mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung selalu Jawa Channel dengan cara subscribe, like, dan share saya Eduliputanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh